Halo selamat siang, hari ini aku mau makan siang dengan nasi goreng Nasi goreng yang aku masak hari ini itu gak seperti nasi goreng sebelumnya Yang sebelumnya itu kan pakai udang ya Kalau yang sekarang aku hanya pakai nasi biasa Aku goreng seperti itu aja dicampur dengan bawang-bawangan sama daun-daun bawang gitu Nah kalau yang ini berasnya beras basmati, beras khusus untuk nasi goreng Aku goreng dengan minyak yang sudah aku pakaiin untuk menumis si bawang bombay Habis itu aku masukin nasinya, baru daun bawangnya dikasih minyak wijen, dikasih kecap manis, kecap asin, garam sedikit Udah selesai Terus ini ada kacang tanah Aku gak campur ya, aku pisah ini kacang tanahnya aku goreng sendiri Terus sambal, sisa sambal kemarin masih ada dengan cabai setannya Itu masih ada setengah mangkok lagi yang sambal belacannya Jadi aku pakai sambal ini aja, gak aku campur di dalam Hanya aku pisahin seperti ini nanti aku campur sendiri di dalam piringku maksudnya Ini ada telur mata sapi yang aku goreng pakai mentega Ada ayam goyeng sama kerupuk Seperti ini makan siangku hari ini Untuk teman-temanku yang sedang makan siang, selamat makan siang Untuk yang berpuasa, selamat menjalankan ibadah puasanya Semoga ibadah puasanya bisa full satu bulan tanpa godaan Dan semoga berbahagia menikmati bulan suci ramadhan Sampai nanti di akhir masa puasa Oke ya, sekarang kita makan Selamat makan Selamat makan Baru sambalnya aku campur-campur di piring Ini seperti biasa telurnya Aku hanya makan putihnya aja Kuningnya dipisah atau disisihkan ke pinggir Sudah dipisah Seperti ini caraku mengakali telur ayam kampung Yang harus dimakan Setiap hari putihnya 6, 3 pagi, 3 sore Jadi supaya gak bosan aku campur-campur ke makanan Tapi kuningnya tetap dipisah Ayam upin ipin Selamat menikmati selamat menikmati sambalnya ditambah selamat menikmati 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 selamat menikmati